Intro Salam Indonesia Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Arna Suputra Pemirsa Bandara Egusti Ngurah Rai Bali menerapkan sistem manajemen energi ISO 50001-2018 Dengan sistem ini potensi penghematan energi hingga akhir 2021 di Bandara bisa mencapai 4,3 miliar Ini juga sebagai upaya mewujudkan Bandara Ramah Lingkungan Direktur Utama PT Angkasa Pura 1 Persero, Vaik Fahmi mengatakan Angkasa Pura 1 berkomitmen untuk dapat berkontribusi positif terhadap lingkungan hidup Saat ini Bandara Egusti Ngurah Rai Bali menjadi bandara pionir di Angkasa Pura 1 Yang telah menerapkan sistem manajemen energi ISO 50001-2018 Tahapan penerapan sistem manajemen energi ISO 50001 ini telah dimulai sejak Februari 2021 Meningkatnya operasional Bandara berdampak pada peningkatan konsumsi energi Baik penggunaan energi listrik maupun energi bahan bakar minyak BBM Dengan menerapkan sistem manajemen energi ini Bandara dapat melakukan penghematan atau efisiensi energi Yang dapat berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca Penerapan manajemen energi di Bandara Egusti Ngurah Rai Bali hingga Desember 2021 ini Berpotensi menghasilkan penghematan energi sebesar 3,6 juta KWH Atau setara dengan 4,3 miliar rupiah Rencana aksi untuk mendukung konservasi energi seperti Pemanfaatan energi baru terbarukan ini Melalui penggunaan pembangkit listrik tenaga surya Penggunaan lampu penerangan jalan solar cell Penggunaan lampu LED Dan penggunaan peralatan hemat energi lainnya Yang mendukung kegiatan operasional bandara Semua upaya ini juga untuk mendukung perwujudan bandara ramah lingkungan atau green airport Sugiyadnjana dan POS melaporkan Untuk mencegah penyebaran COVID-19 Seingat pesan ibu selalu terapkan 3M Wajib memakai masker Wajib mencucu tangan Dan wajib menjaga jarak Serta wajib menghindari kerumunan Dengan penerapan perlaku 3M Indonesia segera terbebas virus corona menuju Indonesia maju Dan update terus informasi Anda Dengan subscribe dan like youtube channel Bali TV At News Bali TV Tetaplah bersama Bali TV Salam Indonesia Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.